Tapi yang ada harta yang saat ini kita miliki, akan ada hitungannya, akan ada hisapnya. Orang itu tidak akan dimudahkan oleh Allah melangkah ke tempat dan acara yang baik, melainkan mereka adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sore kali ini, dalam acara yang mulia ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tapi kebalikannya, orang yang dihinakan oleh Allah itu sulit datang ke tempat-tempat yang seperti ini. Dia punya waktu kosong, punya waktu luas, tapi sibuk dengan dunia saja. Padahal kalau sudah meninggal dunia, dunianya akan dia tinggalkan. Dunianya semuanya akan jadi ahli waris. Mana? Dunia yang kita cari. Bahkan tadi hari kiamat, di saat orang sudah meninggal dunia dibanggitkan di badang maksyar, mereka akan berkata, mali-mali, mana hartaku, hartaku, hartaku. Tidak ada manfaatnya semua sekali. Tapi yang ada harta yang saat ini kita miliki, akan ada hitungannya, akan ada hisapnya. Bahkan kata para ulama, harta yang kita miliki ini, itu hisapnya itu sampai dua kali ditanya oleh Allah. Pertama, harta itu kamu dapat dari mana dan digunakan untuk apa? Ditanya dua kali oleh Allah. Yang lain, hanya ditanya, kamu menggunakannya untuk apa? Kalau kita ditanya juga, kamu dapatnya dari mana? Sehingga di saat orang itu punya harta itu, malah risikonya besar, tanggung jawabnya besar. Nabi Sulaiman itu Nabi yang paling ahim, hisap oleh Allah SWT. Apa sebabnya? Karena itu Nabi yang paling kaya. Ratu Balis, waktu datang ke kerajaannya Nabi Sulaiman, gamisnya itu sampai diangkat, karena dikira keramiknya itu adalah kolam ikan. Padahal itu keramik, bukan kolam ikan. Sangat mahalnya keramiknya yang dimiliki Nabi Sulaiman AS. Nah, sehingga mudah-mudahan kita yang punya harta ini, kita bisa maksimalkan. Harta kita untuk kepentingan kita di akhirat. Jangan sampai kita punya harta, malah akan menjadi salah satu sumbatan menuju surganya Ong Loh, dan akan menjadi lubang menuju nerakanya Ong Loh SWT. Maka, mudah-mudahan Ong Loh SWT selalu memberkahi harta yang kita miliki semua. Sampai jumpa.